Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Umi TKW Arab gimana kabarnya Moga sehat selalu ya teman-teman semua dimana pemberada hari ini Umi bikin makrona bisamil ya teman-teman ini tentang caranya dan gimana cara pembuatannya saksikan videonya ya yuk kita simak videonya ya dari awal sampai akhir pertama ini Umi rubis makrona ya ditambahin minyak sedikit dan garam ya teman-teman nah disini Umi sudah kasih mentega ya satu sendok mentega disini satu sendok mentega Umi akan tambahkan terigu ya teman-teman terigu perkiraan 4 sendok aja ya 4 sendok penuh ya kita aduk-aduk dulu ya teman-teman dan tambahkan air dulu satu biar enggak mau berdiri ya cepat dan airnya akan tambahkan empat gelas ya baru satu ya dua dua tiga empat ya empat gelas air dan ku tambahkan susu nido ya teman-teman sebentar ya ambil dulu ininya sudah menang-teman kan ketambahkan susu nido ya satu dua tiga empat lima susu nido ya mesin dok susu nido kita aduk-aduk ya kita aduk-aduk ya dan Umi akan tambahkan merica ya sedikit merica 3 pecin ya pecin 1 sendok 2 sendok kecil ya dan garam ya garam secukupnya ya maupun kita boleh ini ya garamnya gimana kalau masih kurang boleh sampai ya dan ini hingga agak mengental ya teman-teman dan ini daging cincangnya Umi sudah masak ya kemarin terlupa nggak ada video ya cuman hanya daging cincang sama wortel dan bubunya hanya bawang merah bawang putih dan pulpir umi ya juga tomat ya saus tomat dan tomat nanti Umi akan tulis di depresi juga ya nah teman-teman semua ini makaronanya udah matang ya dan ini si daging cincangnya memikirkan sampurkan kesini ya ke dalam makrona ya kita aduk-aduk sedikit cincangnya nanti Umi terus di depresi aja ya bahan-bahannya teman-teman ya karena kemarin daging cincangnya nggak ke video ya waktu masaknya kena sibuk banget Umi ya kemarin jadi nggak ini ini daging cincangnya nggak semua karena terlalu banyak teman-teman sedikit aja loyang ini kita tumpahin kesini ya bismillah teman-teman 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 nah setelah itu kita sausnya itu masukin ya sini biarkan masuk ke bawah ya sausnya biar mantap jadi sausnya itu harus banyak ya teman-teman biar benar-benar benar-benar mantap ya udah selesai semuanya kita masukin sausnya sedikit ke dalam biar mantap banget ya oh endoleng nah sekarang Umi akan taburi dengan jubun majurela ya diatasnya teman-teman tegasnya pakai super once ella biar lebih mantap banget ya sudah itu kita masukin open ya lanjut kita open nya atas bawah ya teman-teman harus atas bawah dan hingga orang atasnya itu menguning ya ini teman-teman ini makroni bisa mail udah selesai ya udah keluar dari open Masya Allah tabarokallah dan semoga videonya bermanfaat jangan lupa dukungannya di like komen dan subscribe ya yang baru bergabung selamat bergabung yang jangan lupa di like komen juga ya di like komen dan subscribe-nya juga ini makroni bisa melihat teman-teman mengucapkan terima kasih semua sahabat Umi yang selalu menonton dari awal sampai akhir semoga Allah memulai kebaikannya ya amin Alhamdulillah video ini sampai disini dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh miss you